assalamualaikum semuanya bro apa kabar semuanya sehat-sehat selalu ya selalu dibelikan rezeki dilimpahkan rezekinya ya amin ya balik lagi nih kali ini bro gua mau masang beberapa part baru nih di Zetek gua yang jelas part-part karbon yang kayak video-video kemarin yang udah gue bilang sih gue mau memasang cover arm terus cover iron di fairing depan sama apa namanya winglet ya yang di bawah fairing depan langsung aja nih cek bro barangnya Oke ini barangnya nih udah pada datang semua ya enggak jadilah langsung aja nanti kita pasang nih yang pertama ada cover arm nih terus ada cover air ram terus ini si winglet ini pemasangannya gampang ya tinggal apa namanya tinggal plug and play doang tinggal pasang doang apalagi si arm ini nih dia ada double tipnya nih dari 3M yang VHB pasti rekat banget nih terus yang kedua ini juga gampang pemasangannya ini cover air ram pakai 3M juga nih kita tinggal dibuka aja tinggal dibuka aja terus tinggal pasang block and play juga nah yang ini winglet nih untuk di fairing depan dibawah kalau ini dia pakai baut nih ini baut baut ini juga pakai baut nih bautnya nih dapet dari dianya langsung ah ini ada yang berbeda nih dari merek kedua ini nih yang di cover armnya gue pakai DCS ya kenapa gue pakai DCS karena menurut gua lebih apa ya lebih compact aja ya dia panjang tuh sampai nutupin baut belakangnya ya kalau untuk si merek carbon dia cuman sampai setengah doang apa eh kayak sampai segini doang apa dia nggak nutup full kayak gini nih jadi gue lebih milih ke si DCS karena dia lebih nutup aja gitu ya jadi Hai pas gitu kalau si carbon kan agak tanggung gitu kan sampai segini doang ya balik lagi ke seleranya masing-masing sih kalau gue pribadi sih gue lebih suka yang ini ya si dari DCS ini dan harga juga enggak begitu jauh nih harganya sama kayak si carbon itu enggak begitu jauh kualitas juga sama-sama bagus kalau untuk harga ini kalau nggak salah ya 4,5 si cover air RAM ini ini juga 4,5 kalau yang si DCS ini dia 900 ya kita part-part simple murah meriah aja dah yang penting ganteng ya enggak body motor Oh apalagi ya ya kurang lebih itu aja sih nanti langsung aja kita lihat di pemasangan dan hasil akhirnya Oke langsung aja kita pasang cus Hai Oke langsung aja yang pertama nih kita mau masang cover air RAM ya yang disini ini lagi mau dipasang ah ya pemasangannya tuh tinggal kayak gitu doang tuh tinggal keletekin-keletekin doang dan langsung ditempel disini dicocokin dulu posisinya baru nanti kita tempel Hai makin ganteng kayaknya nih Ah Oh iya Ayo kita lihat gampang banget guys simpel tuh kurang naik dikit kayaknya tuh ini lagi tinggal ngepasin aja nih si cover air RAM ya udah pas nih udah selesai pemasangannya udah selesai nih simpel kan dia ini butuh apa ya butuh Hai harus presisi banget gitu masangnya kalau enggak nanti lu bakalan apa cabut lagi pasang lagi cabut lagi pasang lagi pasang lagi jadi mendingan di pasin dulu habis itu baru lo buka semua tuh apa 3M nya baru deh dipasang disini biar ah pas gitu jadi lu enggak repot repot nanti copot-repot nanti copot-buka-copot-buka gitu mantep hasilnya bagus ya tuh pas carbon sama carbon jadi satu satu arah yuk lanjut lagi Sekarang kita masang bagian di winglet nih masang winglet apa aja yang harus dibuka nih di winglet ini klem-klemannya ini dibuka semua nih guys tuh itu klem-kleman itu dibukain nanti pakai baut yang dari bawaannya ya iya bukain dulu satu-satu tinggal pasang di klem-klemannya berarti itu udah nggak kepake klem-klemannya ya enggak pakai baut yang dari bawahnya itu ya yang bawaannya itu tapi itu aku tadi oke oke ini bautnya bautnya juga beda ya bautnya ada kayak gini nih tuh ada klaim-klaimannya juga biar makin kenceng si wingletnya biar serasi semua gitu kan kabun kabun terus disini juga kabun jadi serasi semua kabun kabun soalnya kemarin sih si Zetek gue ini bagian depannya tuh masih polos gitu ya belum ada apa-apa cuma masih baru windshield gitu-gitu doang sih sekarang gua mau mau tambahin aksesoris di bagian depan nih ada beberapa part karbon aja jadi masang si klaimnya dulu didalam tuh guys yang tadi kuncian yang kecil itu cewean itu dipasang di dalam dulu udah pasang semua baru dirapihin pasang lagi klaim-klaim aneh pasang lagi nanti jauh pasang baru ini sih ingin letek dipasang ya tomo simpel juga sih sama pemasangannya baut-bautnya yang ada ceweannya dipasang dulu di dalam yang standarannya klaim-klaimannya dilepasin dulu semua terus pasang baut ceweannya dulu di dalam kalau udah semua pasang di beberapa titik dulu tuh klaim-klaim aneh abis itu baru pasang bautnya nih di sini tuh ini yang ini klaim-klaimannya dipasang dulu nih yang standar tuh soalnya itu nggak ngepakai nggak ada lubangnya yang dipakai yang di sini doang nih terus baru di tengah tuh dua biji ini udah part kedua di bagian depan tinggal di kenceng-kencengin ini yang lama disimpen aja nih soalnya kan nggak kepake pakenya baut yang dari bawahnya dia nih yang lama disimpen nanti buat kalau mau di standarin lagi atau gimana ya ini hasilnya pemasangan karbon yang kedua tuh mantap jadi lebih berisi bagian depan ya karbon 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 makin makin ganteng looknya mantap oke kita lanjut ke part yang ketiga nih untuk cover swing arm let's go lanjut lagi part ketiga nih untuk di cover swing arm langsung aja kita pasang yuk ya nih step yang pertama kita kendorin dulu nih baut-bautnya nih dilepas-lepasin dulu biar lebih gampang aja sih pemasangannya gitu biar nggak kebentur sih partnya nanti lecet-lecet atau gimana jadi mendingan kita lepas dulu aja dikendor-kendorin sama ini juga ya tinggal pasang doang nih tuh ada perkatnya juga nih tuh langsung pasang nih dikendor-kendorin semua kenal potnya juga dikendorin ya nalpot dikendorin juga langsung dipasang harus dilepas nalpotnya harus dilepas nalpotnya ini yang dilepas aja nih 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 ini nih biar begitu ini harus dilepas ini bro kalau nggak dilepas dia mentok tuh yang ujungnya jadi harus dilepas lagi oke 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 ya ini setelah udah dilepas nih baru dimasukin partnya itu nggak dicopot dulu tempelannya oh dipasin dulu baru setelah itu dilepas tempelannya ini dipegangin karena nanti kalau nggak ngalangin dilepas semua perangkatnya baru nanti langsung kita tempel simple pemasangannya lepasin semua satu-satu masih banyak sih tapi part karbonnya yang belum kebeli ini juga karbon ini ada ini juga ada ini belum nih belum masih banyak nah ini langsung dipasang nih dibersih-bersihin dulu biar makin rekat baru tinggal dorong ini nggak dilepas dulu nih nah ini setelah dipasang cover armnya tuh dipasang lagi baru kita nanti pindah kesebelahnya tuh dipasang lagi bagus bagus-bagus mantap walaupun ya ini nggak ketutup semua ini cuma setengah doang ya ini cuma setengah doang untuk cover tuh tuh tapi overall bagus sih tuh pasang dulu pasang dulu kencangin lagi dan ini juga ini juga buat setelan rantainya ya masih ada selak sengaja dibikin selak tuh buat setelan rantainya nih ini kalau dari part karbon dia cuma segini nih cuma sampai sini di dari sini dari sini ke belakangnya itu nggak ada kayak ginian ya gitu makanya gua milih si part karbon dari DCS ini balik lagi sih selera ya kalau suka yang segini ya oke pakai karbon kalau selera gua sih gua seneng yang ini gitu ketutup semua lanjut lagi ke sebelah kiri ini mau dipasang nih mau copot dulu kayaknya ini nih si apa jalur pedok mau dilepas sama itu depan nanti juga mau dilepas yuk turunin dulu sini gua turunin mau pegang ini standar satu dulu ya oke biar mempermudah pemasangan biar mempermudah pemasangan agernya juga dilepas dulu full step kayaknya dilepas apa nggak usah mau ya itu yang ini dilepas apa nggak usah ya nggak usah oh itu nggak usah jadi hugernya aja udah digendorin baru dipasang dipasang dulu dipasang dulu baru nanti dibuka stikernya ya baru dikletekin perekatnya baru dikletekin perekatnya biar serasi semuanya ya partnya karbon 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 planningnya sih mau ke delta box ya nanti kalau udah ada rezeki baru kita beli lagi nanti yang di delta box oke langsung templokin langsung templokin semua gampang sih masangnya simple tinggal kendor-kendorin dulu tuh si hugernya terus jalur pedoknya dilepas dulu baru dipasang-pasang lagi deh kencengin lagi deh terima kasih huh Oke ready Pasang jalunya Mantap Gak apa-apa Udah pas semua ya Oke Udah selesai semua Langsung aja kita lihat hasilnya Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax